Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Adit di channel Buduran Siti Channel yang membahas informasi terkini yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat untuk kalian Di video kali ini aku ingin bahas bagaimana cara mendaftar akun Gmail Atau barangkali dari kalian yang masih setia dengan Yahoo, salut untuk kalian Kalau diingat-ingat dulu itu email yang populer memakai Yahoo Dan entah kenapa sekarang banyak yang beralih ke Gmail Dan untuk kalian yang belum mempunyai akun Gmail atau belum mendaftar Gmail Silahkan tonton video ini sampai habis Dan setelah mendaftar Gmail nanti, aku ingin di video berikutnya Bahas bagaimana cara mendaftar Paypal, Pay to Paypal dan kegunaan Paypal Jadi tonton terus channel aku, like jika suka, share jika bermanfaat Dan subscribe untuk support channel aku Langsung saja kita ke TKP Di sini aku pakai Google Chrome Terserah kalian mau pakai Mozilla Firefox Ataupun Internet Explorer Sama saja Aku ketikkan di kolom pencarian Gmail Nanti akan muncul link untuk pendaftaran Gmail Jika belum pendaftar Gmail Klik buat akun di sini bawah Ataupun di kanan, pojok kanan atas Untuk formulir pendaftarannya seperti ini teman-teman Ketikkan nama depan kalian Dan untuk nama pengguna ataupun username ini Ini akan otomatis Dibuatkan oleh Gmail Ataupun kalian bisa Bisa menggunakan username kalian sendiri Dengan syarat tidak ada yang menyamai username kalian Kita buat sandi Jika sudah, klik berikutnya Nomor telepon ini opsional Tapi lebih disarankan pakai nomor telepon Jadi nanti untuk verifikasi maupun keamanan lebih terjaga ya teman-teman Jika sudah, klik berikutnya Dan ini untuk verifikasi nomor HP kalian Yang kalian isi tadi Kita tunggu untuk kode verifikasi melalui SMS Jika sudah, klik verifikasi Dan klik ya saya ikut Dan ini untuk verifikasi persyaratan Silakan kalian baca sendiri Jika sudah, klik saya setuju Tunggu beberapa saat teman-teman Dan sudah jadi Cukup mudah dan cepat ya teman-teman Untuk pendaftaran akun Gmail ini Dan untuk tampilan emailnya Seperti ini Ada kotak masuk Berbintang jika kita Jika pesan itu penting Dan untuk mengirim pesan Kita klik tulis di pojok kiri atas Dan kalian bisa ubah foto profile kalian disini Oke ya seperti ini teman-teman contohnya sudah berubah foto profilnya untuk akun gratis kota dari email dibatasi 15GB dan sekian video untuk kali ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati